Oke teman-teman, KTT ke-43 ASEAN telah mulai hari ini dan pertemuan dilakukan dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk plenary, pleno dan juga dalam bentuk retreat. Selain itu pada hari ini juga para pemimpin ASEAN juga hadir dalam pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum dan setelah itu mengunjungi pameran. Teman-teman tadi juga hadir dalam opening ceremony, Bapak Presiden mengirimkan message atau pesan yang sangat jelas dan bold. Beberapa elemen dalam opening ceremony Bapak Presiden, satu mengenai masalah unity of ASEAN, kesatuan ASEAN yang disampaikan Bapak Presiden terpelihara dengan baik. Yang kedua, ASEAN sudah bertekad untuk tidak ingin kawasan ini menjadi proksi dari pihak manapun, negara manapun. Kemudian yang ketiga, ASEAN juga memiliki komitmen yang kuat, minta kepada para mitra untuk menghormati values and principles dari ASEAN. ASEAN siap melakukan kerjasama dengan negara manapun, dengan pihak siapapun, dan Bapak Presiden juga mengatakan kapal ASEAN akan terus berlayar kokok melaju ke depan. Nah, tone yang diset oleh Bapak Presiden di awal, di opening ceremony ini, di dalam pertemuan baik pleno maupun retreat, diamini dan diperkuat oleh semua leader. Sekali lagi, baik di dalam pertemuan pleno maupun dalam pertemuan retreat. Dan tampak sekali komitmen-komitmen tersebut menguat di antara para pemimpin ASEAN. Nah, teman-teman, di dalam pertemuan plenary, pertemuan diawali dengan briefing oleh Presiden Bank Dunia dan juga oleh Managing Director IMF. IMF antara lain menyampaikan bahwa ekonomi global melambat karena pandemi dan juga karena perang, tumbuh hanya 3 persen, terendah dalam satu dekade dibanding sebelum pandemi. Namun dilihat ASEAN pertumbuhannya tetap tinggi, proyeksinya 4,9 persen. Jadi, kemarin waktu pertemuan bilateral antara Managing Director IMF dengan Bapak Presiden, hal ini juga disampaikan bahwa ASEAN merupakan satu bright spot dari situasi dunia yang tidak menentu ini. Dan disampaikan oleh IMF bahwa ASEAN berkontribusi 10 persen dari global growth. Dan perlu stronger growth untuk diperlukan growth yang lebih kuat agar recovery-nya dapat betul-betul penuh. Dan ASEAN dapat menjadi contoh dari kerjasama global. Beberapa saran yang disampaikan antara lain adalah investasi di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur digital. Sementara World Bank menyampaikan prediksi ekonomi global sama, kemudian tantangan menyebutkan mengenai tantangan perubahan iklim dan lain-lain. Dan sarannya hampir sama, investasi di reformasi struktural, investasi di sumber daya manusia, dan investasi di ekonomi berkelanjutan dan juga digitalisasi. Selain itu, sekjen ASEAN memberikan laporan antara lain yang dilaporkan sekjen ASEAN dalam pertemuan Pleno, bahwa high level task force telah menyusun ASEAN Community Vision 2045. Kemudian TEC semakin luas, diaksesi dalam satu tahun ini ada empat negara yang tambahan yang mengaksesi TEC. Sehingga total per hari ini adalah 44 negara. Perdagangan ASEAN tumbuh 14,9 persen mencapai 3,9 triliun USD, FDI mencapai 222 miliar USD. Ini membuktikan bahwa ASEAN memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Perdagangan intra-ASEAN naik 22,3 persen. Dan ini juga membuktikan hubungan dagang internal ASEAN menjadi semakin solid. Dan pemberlakuan RCEP diharapkan akan makin mendorong pertumbuhan ASEAN. Nah, kemudian apa yang didiskusikan para leaders di pertemuan Pleno, semua leaders mengapresiasi ketuaan Indonesia, mencapai banyak capaian meski di dalam situasi yang sulit. Tadi saya sampaikan komitmen beliau-beliau, para pemimpin mengenai masalah persatuan, sentralitas, upaya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, diperkokoh kembali. Dan saya melihat komitmen itu menjadi semakin kokoh pada saat pertemuan tadi. Dan para pemimpin juga menekankan pentingnya kerjasama untuk ketahanan pangan, energi, kesehatan, keuangan, dukungan terhadap implementasi AOIP, dan dukungan untuk memajukan ekonomi digital melalui negosiasi, digital economic framework agreement. Nah, teman-teman, di dalam pertemuan Pleno, leaders mencatat visi masyarakat ASEAN 2045 yang sudah di-endorse sebelumnya oleh para menteri luar negeri ASEAN. Selain itu, leaders juga mencatat rules of procedure, mekanisme pengambilan keputusan yang juga telah disahkan oleh para menteri luar negeri ASEAN. Sejalan dengan prioritas penguatan ASEAN, leaders, jadi kita ingin memang ASEAN ini sekretariat diperkuat. Dan sejalan dengan prioritas penguatan ASEAN ini, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk mengubah nama ASEAN sekretariat atau sekretariat ASEAN menjadi ASEAN headquarters atau markas besar ASEAN. Semua leaders menyepakati untuk mengganti momen klatur tersebut, karena sekali lagi para leaders sepakat untuk memperkokoh sekretariat ASEAN. Kemudian pertemuan Pleno mengadopsi 11 dokumen. Saya bacakan secara cepat. Satu, ASEAN Concord, keempat, sebagai fondasi penyusunan visi. Yang kedua, untuk ASEAN Matters, para leaders mengadopsi deklarasi mengenai ASEAN Human Rights Dialogue. Teman-teman, ini adalah satu hal yang baru, yang juga merupakan capaian Indonesia. Indonesia berkomitmen untuk memajukan promosi dan proteksi hak asasi manusia. Oleh karena itu, kita ingin agar dialog HAM ASEAN dilakukan secara reguler dan ini diadopsi oleh para leaders. Untuk epicentrum of growth, ada sembilan dokumen yang diadopsi. Satu, mengenai disability inclusive development and partnership for a resilient ASEAN community. Intinya adalah partisipasi secara inklusif, termasuk untuk disabled dalam pembangunan. Yang kedua, early childhood care and education. Ini adalah mengunjukkan tekad ASEAN untuk memulai pendidikan dari sejak dini. Yang ketiga, gender equality and family development. Sekali lagi, ini adalah untuk inclusiveness di dalam pembangunan. Yang keempat adalah mengenai sustainable resilience. Yang kelima, mengenai masalah climate change. Yang keenam, mengenai epicentrum of growth. Jadi, deklarasi ASEAN mengenai epicentrum of growth. Selanjutnya, mengenai food security and nutrition. In response to crisis, selanjutnya adalah digital economy framework agreement. DEVA, tadi saya sebutkan. Dan mengenai blue economy framework. Blue economy framework ini, sebagai catatan, selain, sorry. Blue economic framework ini juga merupakan hal yang baru. Jadi, ada pengakuan bahwa blue economy framework merupakan sumber baru dari pembangunan berkelanjutan. Selain blue economic framework, tahun ini Indonesia juga mengembangkan agenda maritim. Antara lain, disepakatinya ASEAN Maritime Outlook. ASEAN Maritime Outlook dan menjadikan pertemuan ASEAN Maritime Forum dan ekspandin ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan tahunan. Dan disepakati juga guidelines untuk mempercepat negosiasi COC di Laut Cina Selatan. Jadi, mengenai masalah maritim selain blue economy, ada beberapa penguatan, yaitu ASEAN sekarang memiliki ASEAN Maritime Outlook, kemudian pertemuan-pertemuan, menjadikan pertemuan ASEAN Maritime Forum dan ekspandin ASEAN Maritime Forum sebagai pertemuan yang reguler, plus mengenai guidelines kecepatan negosiasi ACOC. Itu tadi hasil dari plenary. Sekarang hasil dari retweet. Dua isu yang dibahas. Nyanmar dan implementasi dari ASEAN Outlook on the Indo-Pasibu. Diskusi dilakukan secara sangat terbuka. Mengenai masalah Nyanmar, para pemimpin mereview implementasi dari five-point consensus sesuai dengan mandat dari KTT 40 dan 41. Kesimpulannya, tidak ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi five-point consensus. Semua memahami situasi yang sangat gelik, komplikatif, dan tidak mudah untuk diselesaikan. Dan semua pemimpin tadi sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Indonesia. Bapak Presiden tadi menyampaikan kembali bahwa dalam sembilan bulan terakhir, Indonesia telah melakukan 145 engagement. Ini adalah engagement yang paling banyak dan paling intensif yang pernah dilakukan oleh ASEAN. Dan setelah melakukan diskusi, para pemimpin memutuskan. Five-point of consensus tetap menjadi ujukan. Pertama, desak penghentian kekerasan. Melanjutkan engagement dengan para stakeholders. Dibentuk troika untuk keberlanjutan penanganan isu. Karena semua paham bahwa tidak bisa dalam satu tahun situasi ini akan berubah. Dan karena komitmen ASEAN untuk terus membantu rakyat Nyanmar, maka disepakati pembentukan troika antara current chair, previous chair, and next chair. Keterwakilan non-politis Nyanmar dipertahankan. Keketuaan ASEAN 2026 akan dipegang oleh Filipina. Dan ASEAN berkomitmen untuk melanjutkan bantuan kemanusiaan. Di dalam pertemuan tadi, para pemimpin juga sangat mengapresiasi upaya Ketua Indonesia dalam meningkatkan atau melanjutkan humanitarian assistance. Karena untuk bantuan kemanusiaan terjadi kemajuan yang semula hanya harus dilakukan melalui kanal dari SBC. Maka sekarang ASEAN sudah dapat melakukan bantuan kemanusiaan ke pihak-pihak yang memerlukan. Nah, terkait dengan AOP, semua menghargai upaya Indonesia untuk menerjemahkan. Dari konsep ASEAN outlook on the Indo-Pacific menjadi sebuah kerjasama yang konkret dan inklusif. Jadi Presiden tadi di dalam pembukaan IP mengatakan, we walk the talk. Kita tidak berhenti pada pembuatan outlook, tetapi kita menerjemahkannya dalam kerjasama konkret dan inklusif. Sekali lagi, pesan ASEAN sangat konsisten. Kita ingin Indo-Pacific menjadi kawasan yang damai, stabil, sejahtera. Dan pendekatannya adalah melalui kerjasama yang konkret dan inklusif. Dan sekali lagi, semua prinsip dari awal yang ada di ASEAN outlook on the Indo-Pacific diterjemahkan di dalam IP. Dan tadi Bapak Presiden sudah menyampaikan mengenai proyek dan nilai yang dihasilkan. Dan pertemuan retreat mengesahkan satu dokumen, ASEAN Leaders Review and Decision on the Implementation of Five Points of Consensus yang tadi elemennya sudah saya bacakan. Nah, mengenai IP, tadi antusiasme tinggi sekali, 2.500 peserta yang mendaftar dihadiri 94 pembicara baik kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin perusahaan, expert, dan menghasilkan 93 proyek dengan nilai 38,2 miliar USD dan menghasilkan juga yang masih potensial ada 73 proyek senilai 17,8 miliar USD. Dan pameran diikuti oleh 16 perusahaan nasional dan ASIC. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan per hari ini sekali lagi apa yang disampaikan di opening statement Bapak Presiden diamini dan diperkuat. Dan itu merupakan tekad Asia memperkuat unity, mempertahankan centrality dan mengatakan kami tidak mau dijadikan proksi oleh negara. Manapun, kami ingin kapal kami melaju kokoh ke depannya. Dan kalau dilihat dari hasil, dari masalah keluarga, masalah pembangunan yang inklusif, kemudian masalah human right dialogue, sampai memperkuat elemen-elemen ekonomik, epicentrum, sorry, epicentrum of growth di dalamnya masuk yang Indo-Pasifik melalui IT. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum. Bu, artinya Myanmar skip 2026 berarti akan perolong bu isunya bu? Myanmar 2026 artinya memang isunya akan perolong sampai 2026 bu? Myanmar skip 1026 sampai 2026 itu artinya ASEAN melihat bahwa isu itu masalah di Myanmar akan perolong sampai 2026. Semuanya harus dipastikan dari sekarang. Dan kita sudah memastikan bahwa 1026 akan diperkampu itu. Karena tidak mungkin. Terima kasih bu.